Pertemuan antara Caimin sama Mbak Puan Maharani dari PDI Perjuangan Nah kan yang publik tahu itu Kang Caimin ini sudah seperti Anda kayak udah ada janji nih sama Gerindra sama Pak Parbowo Kalau ya mungkin akan berkoalisi ada di bawah koalisinya Gerindra dan PKB Tapi kemarin ketemu sama Mbak Puan dan Caimin juga bercandanya agak terang-terangan nih Kang Bilang kalau Pak bisa nih jadi jawab presnya Mbak Puan gitu Nah ini gimana Kang antara kesepakatan dengan Gerindra atau sebenarnya Caimin masih membuka banyak peluang termasuk sama Mbak Puan Maharani Silahkan Kang Mam Iya di politik itu komunikasi menjadi kata kunci Sehingga ketika kita membuat kesepahaman dan kesepakatan untuk kerja-kerja politik dengan Gerindra ketika disentuh Itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan komunikasi yang sama dengan partai manapun Seperti Pak Prabowo juga nerima Mbak Puan, Pak Prabowo juga nerima partai-partai yang lain Maka Ketua Mungkaming, Gus Muhaymin pun melakukan komunikasi itu Nah nantilah komunikasi itulah yang akan melahirkan strategi di 2024 dan kemungkinan dengan siapa gitu Jadi hari ini saya sebagai kadernya tetap ingin bahwa Pak Muhaymin jadi calon presiden gitu kan Nah tetapi ketika komunikasi dengan Pak Prabowo, komunikasi dengan siapa Mbak Puan Kita tahulah partai beliau-beliau itu kan lebih besar dari PKB gitu PKB hanya ada di nomor lima sekarang Kita masih melakukan konsolidasi dengan kader-kader sehingga kita semua bergerak terutama Gus Muhaymin ke daerah-daerah Lalu kita mengatakan pada posisi sekarang ini maka kemungkinan paling rasional itu ya jadi calon pres Nah kayak gitulah jadi calon pres Syukur-syukur nanti tiba-tiba ada dorongan publik atau rakyat mempercayai kami dan kerja-kerja kami selama ini diapresiasi Nah kita tetap dorong deh Gus Muhaymin jadi presiden